coding aja. Ini kalau pas waktu pembelajaran bisa di skip lagi. Daniluk, kemarin juara berapa, Daniluk? Urutan 21 dari 100 orang. Oh, 21. Salam kelima. Seharusnya kan gak ada jurusan manajemen ya, tapi sudah dapat berdua. Itu yang juara 10 kemarin, siapa? RDA, WKB 3. Oke, Apeda, dinyalakan kameranya. Tidak ada webcamnya, Wak. Tidak ada webcamnya. Tidak ada webcamnya, Pak. Jadi pakai kamera HP. Tapi saya pecah, Pak, itu layarnya. Tidak ada webcamnya, Pak. Dibuat sepak bola sama abidah ini. Oke, kita hidrolik. Sampai mana kemarin? Anu, Pak. Bahas yang tugasnya anak-anak, Pak. Oke, tugasnya anak-anak. Untuk tugas kemarin ada kesulitan untuk yang nge-trace baik pakai aplikasi maupun apa namanya? Secara manual, gambar secara manual. Sudah kesulitan? Lumayan, Pak. Lumayan. Lumayannya di mana, Daniel? Ya, kurang ada aplikasinya mungkin, Pak. Karena masih baru. Masih baru pakai. Oke, nanti saya ceknya dulu ya. Untuk yang sudah bisa beroperasi. Untuk minggu depan kita laksanakan untuk apa namanya, tes ya. Tes hidrolik ya. Tes pertama hidrolik. Ya, materinya tentang dasar-dasar hidrolik. Sama komponen. Ya, nanti kita bahas dulu untuk AWB-nya ya. Oke, saya share dulu LKS-nya atau activity workbook-nya. Share di grup, Pak. Ya, saya share di grup di sini. Saya sharekan dulu. Itu war. Itu war. Terima kasih. 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 Kita mulai dari aktiviti 1, 1.1. Silakan diterjemahkan ini Daniluk. Pressure push or expert post in hydraulic circuit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Set itu apa? Accept itu apa? Accept ini. Jadi jawabannya. Jadi jawabannya benar atau salah? Gaya hidrolik adalah gaya hidrolik adalah suatu gaya atau gaya tekan yang digunakan untuk mendorong. Benar, Pak. Benar, Pak. Terus berikutnya. Aliran adalah pergerakan. Aliran adalah pergerakan dari cairan yang menyebabkan adanya perbedaan tekanan. Betul apa? Betul apa salah? Aliran kan ya? Dia mengalir dari tinggi sampai ketekanan yang rendah. Jadi benar ya? Sudah lanjutnya. Dania. Ini mana kameranya? Dania ini. Tadi belum kelihatan. Diana? Diana hadir? Hadir, Pak. Maaf masih mati lampu, susah sinyal. Maaf masih mati lampu. Nah kok enggak putus ini tadi? Iya dari tadi putusnya, Bu. Oh gitu. Ini dibaca. Kelihatan soalnya yang 1.3? Kelihatan, Pak. Nah silahkan dibaca dulu. Hidrodinamik is used to describe the science of food under pressure. Hatinya? Sebentar, Pak. Hidrodinamik digunakan untuk menggambarkan ilmu fluida di bawah tekanan. Betul apa salah? Betul. Betul. Betul ya. Ini bisa dicatat ya atau di screenshot sebelum saya clear. Sudah? 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 Sudah, Pak. Oke, kalau sudah saya clear. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Saya putar. Oke, selanjutnya. Kalau gini. Raymond. Iya, Pak. Oke, silahkan dibaca dulu, Raymond. Yang 1.4. Identify an application for hydrodynamics. Oke, Pak. Pengidentifikasian tentang aplikasi untuk hidrodinamik. Ini jelaskan apa yang dimaksud dengan hidrodinamik. Itu maksudnya. Dan mengidentifikasikan. Apa penjelasannya? Ya, Pak. Apa penjelasannya hidrodinamik? Atau hidrolik. Atau hidrolik. Dinamik kan bergerak ya. Berarti kalau dinamik ini bergerak, hidro kan fluidai atau cairan. Jadi ada apa? Pergerakan. Fluida yang bergerak, Pak. Bukan. Fluida yang bergerak, Pak. Fluida yang bergerakan. Fluida. Karena adanya tekanan. Pergerakan. All the. Sehingga. Arah. Sembra. Arah. Dan east. Datang suruh dikurang Michigan. Ter AF. Dan berk meets. Bisa dikecilkan. Oke, selanjutnya yang penjelasan ilmu hidrostatik. Saya yang tahu. Rian, Rian. Hidrostatik. Hidrostatik itu apa? Tetap apa? Ya, tetap ya. Nah, itu statik tetap, terus kemudian hidrakan kuida ya. Iya. Berarti dia perpindahan kuida dalam ruang yang tertutup. Nah, kayak di sistem hidrolik, itu dia hidrostatik. Kalau hidrodinamik tadi itu dia mengalir. Mengalir. Kayak di sungai, itu kan nggak ada batasannya. Sedangkan kalau hidrodinamik itu, hidrostatik itu adalah sirkulasi. Sirkulasi jadi di dalam sistem. Itu hidrostatik. Selamat menikmati. Untuk aplikasi hidrostatiknya, ada yang tahu? Contohnya dipakai di mana? Di kapal salam itu, Pak. Yogi. Yogi ada, Yogi. Yogi. Contoh aplikasi hidrostatik yang kita mau beli itu, Pak. Yogi. Tadi kayaknya sudah mulai membuka tadi, Yogi. Ada, Pak. Ya, oke. Ini contohnya dari hidrostatik apa, Yogi? Yang kamu buat mainan di workshop. Apa itu? Maksudnya, Pak. Buat mainan. Contohnya hidrostatik. Jadi pergerakan kuida di dalam sistem. Di ruang tertutup. Atau di ruang tertutup. Contohnya. Contoh barangnya. Yang buat simulasi itu, Pak. Ya, itu bisa. Atau yang pernah kamu pakai, pernah pakai palet, kan? Handpalet. Kenapa pakai handpalet? Belum, Pak. Yang mana itu, Pak? Yang mana itu? Loh, handpalet itu lho, Seng. Buat nyangkat unit itu lho. Yang ada fog-nya, ada garpu-nya. Dongkrak. Dongkrak hidrolik itu, Pak. Ya, dongkrak hidrolik. Contohnya satu dongkrak hidrolik. Yang didorong itu, Pak. Ya, ada yang dibuat mainan, dinaiki, temenmu itu biasanya kamu dorong, itu handpalet. Ya, handpalet. Yang buat nyangkat itu. Ya, buat nyangkat. Itu kan di ruang tertutup, kan? Kalau sampai bocor, dia tidak bisa digunakan. Itu namanya hidrostatik. Jadi, pergerakan fuida di dalam ruang tertutup. Jadi, contohnya dongkrak hidrolik. Terus kemudian handpalet hidrolik. Itu contohnya. Paham ya? Paham. Paham. Tony. 1.7 Tony. Dibaca, Pak. Ya, dibaca. Apa yang terjadi dengan gas saat itu dikongsi dan dikongsi di atas? Artinya, apa yang terjadi pada gas ketika? Tidak dibatasi dan ditempatkan di bawah tekanan. A. Gas tidak akan memanfaatkan dan volume yang ditempatinya akan sama. B. Gas akan memanfaatkan dan volume yang ditempatinya akan berkurang. C. Gas akan memuai dan volume yang ditempatinya akan bertambah. Gas itu bisa dikongsi atau tidak? Bisa ya? Yang tidak bisa dikongsi kan berbeda. 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 Gas itu dapat dikompresikan dan dia berkurang dari volumenya. Jadi kayak pompa ya. Pompa apa namanya? Pompa ban ya. Itu kalau dipompa dia akan semakin pendeknya ya. Volumenya akan semakin pendek. Kalau ditekan terus-menerus kemudian ditutup, dia kan masih bisa dikompresi. Sampai batas kekuatan kalian menekan. Jadi ini untuk di jawabannya jadi yang benar adalah B. Gas itu dapat dikompresi dan volumenya bisa berubah. Tergantung dari kekuatan kita menekannya. Ini silakan di-screenshot dulu. Sudah? Sudah Pak. Terus kemudian kita lanjutkan. Bayu Aci. 1.8 Bayu Aci. Saya, Pak. Ya. Deskripsikan apa yang terjadi terhadap liquid ketika dia ditempatkan ke dalam, di bawah tekanan. Jadi tempatnya itu ditekan. Apa yang terjadi? Ini misalnya A, ini yang B. Kalau yang A ini dikasih berat atau tekanan 50 kilo, otomatis di sini gimana? Kondisi yang di B. Naik. Naik ya. Yang B ini naik. Sebesar berapa kilo? 50. 50. Misalnya, kalau saya kasih diameter atau luas penampangnya, yang di sini, luas penampangnya misalnya 10 cm. Sedangkan yang di sini 20 cm. Terus kemudian yang di sini adalah tidak diketahui. Jadi dia mampu mengangkat berapa? 25. Berapa? 25. 25. Kok semakin kecil? 100. Kita kembali lagi ke rumus ya. Rumusnya kan F, P, per A kan ya. Kita buat saja untuk tekanannya. Tekanan yang ada di dalam sini sama ya. Sedangkan yang berubah adalah gayanya. Jadi P, P-nya sama dengan F dikali A ya. Kemudian, Nah, di sini dimasukkan 50 ya. 50 kg dikali 10 cm. Otomatis tekanannya adalah 500. Kalau sudah ketahuan tekanan 500, kita kembalikan lagi. Yang di P, P, B ini yang A ya. Ini yang F, A. Yang ditanya adalah F, B-nya. F, B-nya berapa? Jadi P-nya tadi 500 dibagi 20. 25 ya di sini ya. Nah, ini kok lebih kecil ya? Soalnya penampangnya lebih besar Pak. Nah, penampangnya lebih besar ya? Jadi penampangnya lebih besar. Jadi ada perbedaan dari penampangnya. Kalau ini dikasih tenaga 50, dia mampu mengangkat 25 kg. Tergantung dari luas penampangnya. Oke, selanjutnya. Ini. Fluid is not a good medium to transmit power. Gimana, Denny? Fluid is not a good medium to transmit power. Penampangnya. Oke. Salah Pak, benar? Salah. Nah, salah. Nah, dia kalau fluid itu media yang paling baik ya untuk saat ini, dibandingkan dengan gas untuk memindahkan tenaga. Bahannya kalau fluid kan tidak bisa dikompresi kan ya. Jadi kalau tidak bisa dikompresi ya otomatis dia tenaganya akan lebih kuat. Kalau bisa dikompresi itu tenaganya hilang atau loss ya. Berarti gas termasuk bukan medium yang bagus Pak? Buat meng-transmisikan tenaga. Untuk memindahkan tenaga. Kondisi untuk memindahkan tenaga. Misalnya ya, kamu mau mengangkat beban. Mau mengangkat beban. Kalau pakai pneumatik gimana? Nah, otomatis dia pengangkatannya akan turun kan ya. Pengangkatannya turun bergantung dari kekuatan dan tingkat kebocoran dari media yang kamu gunakan. Jadi pemindahannya kurang bagus untuk yang gas. Tapi kalau untuk pemadatan atau istilahnya yang digunakan untuk ketaran ya. Kalau ketaran, kalau untuk hidrolik kan gerakannya semut ya. Atau istilahnya halus. Tapi kalau gas itu kan gerakannya kasar. Nah, itu fungsinya digunakan untuk yang paling baik untuk pemadatan. Biasanya digunakan di kompaktor atau slender. Itu yang di drumnya itu dikasih berupa gas ya untuk menggetarkannya atau vibratornya itu berupa gas. Tergantung dari fungsinya kembali. Ini sudah ya, sudah di screenshot. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alec. Menggunakan informasi pemampatan dari gambar 2, hitunglah tekanan pada sistem tersebut. Oke, silakan dihitung. Kamu kan sudah bisa menulis di sini ya. Bisa langsung pakai note atau pensil. Bisa dioret-oret di sini. Silakan, Alec. Kan tadi sudah dicobakan ya. Nah, itu sudah dicontohkan. Bayu Aji itu. Oke. Langsung ditulis hitungannya, jawabannya di situ. Ini anggap saja yang di sini A, yang di sini B. F A-nya sudah ada. Terus kemudian luas penampangnya dari A. Tidak sudah ada. Tinggal hitung saja. Satu hanya pakai sentimeter saja. Sentimeter. tepik. Kamu cari FB-nya berapa. Sebentar Pak, masih bingung. Masih bingung. Ini P-nya sama, jadi P-A sama P-B-nya dianggap sama. Nah, kemudian kita jabarkan rumusnya tadi apa, Alec? P sama dengan F per A. F per A atau F kali A? F per A. F kali A. F kali A. F kali A. F kali A ya. Karena tadi rumusnya... F kali A. Oh, kebalik ya tadi ya rumusnya ya. Ya. Rumusnya adalah F-B kali A. Nah, ini kebalik tadi rumusnya. Rumusnya yang betul tadi F sama dengan P dikali A. Ini kelihatan kan? Kelihatan ini rumusnya? Ya, kelihatan. Yang di tabel ini ya? Kan. Kelihatan gambarnya ya? Jelas Pak. Oke, jadi F P kali A ya. Kalau mencari pressure itu F dibagi A. Oke, ini F kali A. Sedangkan ini P saat P A sama P B-nya sama. Jadi kalau mencari P ya F dibagi A. Jadi F-nya yang A dibagi luas penampangnya yang A. Sama dengan F B dibagi A B-nya. F A-nya berapa? 2.000. Terus luas penampangnya berapa ini? 0,25. Ya, sehingga dihitung. F B-nya berapa? X. Luas penampangnya di sini adalah 0,75. Ingat-ingat ya, ini dikalikan 2-nya, ada kuadratnya ya. Jadi di, apa namanya istilahnya? Dikuadratkan. Oke, silahkan. F B-nya berapa? Yang mana di dikuadratkan yang mana Pak? Ini. Dikuadratkan ini. Hasilnya 6.000 Pak Pak. Berapa? Hasilnya 6.000. 6.000. Oke, hasilnya yang di sini adalah 6.000. Oke, kita cross-check ya. Saya pakai kalkulator. Jadi, 0,25 dikali 0,25. 0,0625. Jadi, 2.000 dibagi 0,0625. Di sini hasilnya 32.000 dibagi 0,75. Terima kasih. Hasilnya kok beda. Saya 18.000 ya, Pak. 18.000. Tentang. Itu kan berarti 2000 dikali 0,75 kuadrat Hasilnya dibagi 0,25 kuadrat Betul 0,75 kuadrat berapa hasilnya? 0,56 Jadi dikali 2000 Hasilnya kan 1,1125 1,125 dibagi 0,25 kuadrat 0,0625 Hasilnya 18 Jadi yang di FB hasilnya adalah 18.000 Nah yang betul adalah 18.000 Sampai sini paham? Paham Jadi yang cukup tenaga 2000 bisa mengangkat 18.000 Newton Itu keunggulan dari hidrolik Jadi dengan tenaga yang kecil dia bisa mengangkat tenaga yang besar Jadi kayak kalian sendiri bisa dilihat Kalau pas waktu kalian mendongkrak Menongkrak kan tenaga kalian paling sedikit Sekitar 25 kilo Nah itu bisa mengangkat engine yang beratnya 100 kilo Itu dari keunggulan dari sistem hidrologi Sudah di-screenshot? Sudah Sudah Oke Selanjutnya bisa kalian lanjutkan sendiri ya Jadi kalau sudah selesai nanti kalian bisa kumpulkan di link Linknya sudah saya kirim apa belum? Sudah Pak Saya ceknya dulu ya Linknya Sudah sama yang saya kirim? Nah ini tadi link di hidrolik Jadi silakan masukkan di Google Drive disitu Jangan lupa dikasih nama ya Silakan bisa bentuk gambar Bisa bentuk PDF Bisa bentuk dokumen ya Untuk pengisiannya Nah terus kemudian Yang ini aktiviti selanjutnya ini Nah ini Mulai dari Satu titik satu tadi Sampai habis ini Sampai Terlalu banyak ya Sampai 2.20 Jadi 1.1 sampai 2.20 saja Masakannya di buku tulis Pak Ya bisa di buku tulis Di foto ya Bisa Atau Di sini terus dikasih Apa namanya Di insertkan teks Bisa boleh Terserah ya Yang penting kumpulkan Dipindahin kok MS Word boleh Pak Jadi ngeditnya di MS Word Ya bisa Silakan ya Yang penting kumpulkan ya Dimasukkan di Google Drive Dikasih nama Kalau yang utuh bisa Buat folder Dikasih nama Di Google Drive-nya itu Silakan Terserah Yang penting Kumpulkan Nanti Saya Cross-check ya Yang belum Kumpulkan nanti Saya Informasikan Oke Pak Siap Oke Sebelum kita Akhiri Ada yang ditanyakan Ada ya Ini cara Pengerjanya Terserah ya Pokok Pokok ngumpulin gitu Pak Terserah Yang penting Ngumpul ya Kalau kepingin Ditulis di buku Ya silakan Ditulis di buku Terus di butuh Dikirim Supaya enggak Berantakan File-nya ya Dimasukkan dalam folder Pak itu Atas pengumpalannya Sampai kapan Pak? Minggu depan Minggu depan lagi Oh berarti Google Drive-nya Boleh kita edit sendiri Pak? Bisa Jadi kita Kita bikin folder Nama kita sendiri Itu boleh Pak? Boleh Silakan Oke Pak Jangan lupa Untuk minggu depan Disiapkan Untuk tes ya Tesnya nanti Apa namanya Menyangkupi Dasar hidrolik Sama simbol-simbol Simbol-simbol hidrolik Disiapkan untuk Tesnya Untuk minggu depan Oke Pak Bisa diakhiri ya Bisa Bisa Pak Oke Kalau memang Butuh tanya-tanya lagi Bisa di grup Bisa Di chat di grup Silakan Oke Semoga Pelajaran hari ini Bisa bermanfaat Bagi kita semua Pelajaran hari ini Kita cukupkan Sekian Assalamualaikum Walaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih banyak Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Waalaikumsalam Terima kasih Pak Terima kasih Pak